Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Selamat datang kembali di channel kami Pada episode kali ini Admin akan membahas soal harta warisan Lina Jubaidah Mantan istri Sule Lina Jubaidah mantan istri Sule Memang telah pergi untuk selama-lamanya Pada tanggal 4 Januari 2020 lalu Bahkan persoalan harta warisan Putri Delina yang ditunjuk sebagai perwakilan ahli waris Juga sudah menerima aset senilai kurang lebih 10 miliar Akan tetapi Suami dari Lina yakni Teddy Pardiana Baru-baru ini angkat bicara Dan menuding jika uang hasil dari pengelolaan kos-kosan Warisan dari Lina diambil alih oleh Sule Hal itu dikemudian dibantah secara tegas oleh Sule Ia bahkan menyebut bahwa uang tersebut adalah milik anak-anaknya Dihimpun dari berbagai sumber Ini deretan daftar harta warisan peninggalan Lina Jubaidah Yang ditinggalkan untuk anak-anaknya Lina diketahui memiliki sebuah rumah di kawasan Bandung Yang ditinggalkan untuk anak-anaknya Terletak di Villa Bandung Indah Jawa Barat Rumah tersebut ditaksir memiliki harta Rumah tersebut ditaksir memiliki harga miliaran rupiah Tak hanya satu Lina juga dikabarkan memiliki rumah di kawasan penyawangan Bandung, Jawa Barat Bahkan tak jauh dari kediamannya Terdapat pula ruko salon miliknya Yang juga merupakan warisan untuk anak-anaknya Ada lagi Ibu dari Rizky Fibien ini juga memiliki cukup banyak tanah Yang tersebar di wilayah Jawa Barat Sebut saja kawasan 2 hektare Di Banjaran Tanah di Ciamis Tanah di Celengkrang Tanah di Parompong Hingga tanah di 2 hektare di Pangelangan Bukan hanya itu Lina juga memiliki kos-kosan sebanyak 32 pintu Yang berada tak jauh dari STT Telkom Bandung, Jawa Barat Ia juga memiliki toko material di Banjaran dan Majalaya Usaha Grosir Hingga perhiasan emas senilai 2 miliar Berikut uang hasil penjualan mobil Hutang yang belum dibayarkan oleh karyawannya Uang hasil penjualan vila Hingga uang bulanan kos-kosan Itulah deretan warisan Lina Jubaida Yang ditinggalkan untuk anak-anaknya Yang sampai saat ini Masih menjadi polemik di keluarga Teddy dan keluarga Sule Teddy masih menuntut haknya Disclaimer Admin tekankan sekali lagi bahwa Berita yang kami sampaikan ini Hanya sebutin informasi yang kami dapatkan Lalu kami rangkum Hingga siap untuk disajikan kepada Anda Ada asumsi admin yang bisa saja salah Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap Terima kasih sudah menonton Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat Perbanyak berpikir positif Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton